Nah iya oke pagi-pagi seperti ini sepertinya saya ingin memberikan berita yang seperti yang kita ketahui ya Deva bahwa pada tanggal 2 Desember kemarin kepergian ayah Handa Julia Perez Almarhum Angkasa Jaya pada Senin kemarin itu memang menjadi pukulan tersendiri bagi Juppe dan apalagi ini terjadi beberapa hari sebelum acara lamaran. Iya betul banget Gista namun tentunya berkat permintaan almarhum ayahnya Julia Perez dan juga Gaston tetap mengadakan prosesi lamaran pada 4 Desember kemarin. Benar-benar bahagia banget dari ketegangan demi ketegangan semuanya akhirnya berjalan dengan lancar saya seneng banget karena memang acara lamaran ini adalah acara yang papa saya inginkan Perasaan saya seneng ya Ini satu langkah lagi untuk hidup kita yang baru ya ini saya seneng karena ini perjuangan 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 Yang susah buat kita ya, tapi kita jalanin juga apa yang dia inginkan ya itu Sekarang saya senang dan bisa satu langkah tinggal nikah aja ya Ya saya agak panoraja seperti keluarga ya di Indonesia ya Ke orang tua saya enggak bisa datang karena ya memang mereka juga lagi kerja tapi mereka mau datang pas pernikahan Mereka belum tahu kayak bulan apa kita nikah tapi mereka pasti datang pas pernikahan Saya enggak mau melihat satu kekurangan Karena pasti aja ada yang kurang buat kita manusia kan selalu cari titik kelemahan kan Buat saya hari ini sempurna Ya saya orang Betawi, orang Betawi kan sederhana, memang jalan kita kalau ada acara sempurna Tapi buat ini buat saya itu untuk seorang Yuli Rahmawati Terharu sekali gitu bahwa kami berdua hubungan kami berdua itu sangat diharga Itu suatu kebanggaan buat saya yang notabene saya itu bukan siapa-siapa gitu Pasti ada yang berubah bahwa yang saya, ya mungkin yang kami berdua inginkan Mungkin yang semua orang juga beberapa orang inginkan bahwa papa saya hadir hari ini Papa saya hadir hari ini Dan saya yakinkan Saya merasakan bahwa papa itu tadi juga hadir tersenyum ngeliat kita berdua Akhirnya terrealisasikan Seneng gitu ngeliat kita berdua Seneng Mama saya yang berhati mulia Yang akhirnya mengerti bahwa perjuangan kami selama tujuh tahun ini Akhirnya memberikan restu Itu lebih dari segalanya Itu lebih dari segalanya Saya tahu mama saya hatinya itu memang baik Dari dulu saya makanya saya berjuang Sekeras-kerasnya hati ibu Karena mama saya itu dulu tuh pengen tahu perjuangan Gaston itu seperti apa Dan akhirnya Gaston memang menunjukkan bahwa dia memang laki-laki yang pantas untuk mendampingi saya nantinya untuk menjadi calon suami saya Hal ini kita belum boleh Belum Belum nikah Kalau saya bilang kenapa saya lebih suka tuh kayak akhir-akhir tahun karena memang udah jadwalnya pemain bola liburan Kayak akhir tahun itu jadwal pemain bola liburan dan kita bisa nikah bisa apalah pokoknya akhir tahun Dan saya mengerti ini adalah mungkin petanda juga bahwa apa namanya harus mulai lamaran dulu karena kami tidak boleh dulu langsung menikah karena kami masih dirudung duka gitu bahwa saya baru saja kehilangan seorang ayah yang paling saya cintai dan saya harus menunggu-menunggu sampai semuanya selesai Ini semua saya lakukan sekali lagi untuk papa saya tahun depan aja November Aku juga aku gak mau egois aku sih sukanya Juli tapi dia masih bertanding Itu tergantung dari ISL dari pertandingan dari jadwal kompetisi ya kalau santanya kita berhenti ya pas Juni atau Juli ya kita harus lihat jadwal dulu Iya itu dia Julia Perez dan Gaston yang melangsungkan lamarannya 4 Desember kemarin ya Tentunya ini bukan suatu hal yang gampang ya Deva karena kan mereka ini yang kita tahu gitu ya bahwa telah menjalani hubungan selama 7 tahun Dan bukan suatu hubungan yang gampang karena ada aja cobaannya dan di 2 hari sebelum menjelang lamarannya ternyata ditinggal oleh sang ayah anda dari Julia Perez Tapi tentunya ini tetap sedia kabar bahagia karena mereka tetap bisa melangsungkan lamarannya yang kemarin itu diadakan dan ini juga sesuai dengan amanat sang ayah ya Deva ya Betul ini merupakan amanat dari sang ayah yang memang apapun alasannya sang ayah ingin tetap acara dari lamaran ini dilangsungkan ya Tapi luar biasa kita flashback kembali bagaimana perjuangan dari Juppe dan Gaston untuk meyakinkan bukan hanya kedua orang tua tapi juga semua orang bahwa Sebenarnya mereka ini saling mencintai gitu mereka tulus satu-satu dengan yang lain Akhirnya hari ini kebukti mereka sudah lamarannya semoga nanti untuk proses selanjutnya yang lebih suci lagi lebih sakra lagi pernikahan Semoga tidak ada halangan berarti lagi ya Saya setuju dan kita doain semoga menjelang pernikahan semuanya dapat berjalan dengan lancar Betul tapi kalau kita lihat tadi ya itu mirip loh kita berdual mereka berdual Kenapa soalnya Juppe tadi pakai dress merah Saya hari ini pakai merah Saya juga kan abu alam Jadi Tidak ya Tidak ya Oke